Ahau itu bukan kafir Kalau anda orang Islam, anda paham kafir itu ada empat Ziming, Pustaman, apa mana si jenis, yang terakhir Harbi Di antara empat kafir ini hanya Harbi yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh Dalam tanda petik Coba tunjukkan kepada saya, di Indonesia ini kafir Harbi apa? Kalau di Indonesia ada kafir Harbi Saya orang pertama yang paling depan nanti memerangi dia Aku rela mati lawan kafir Harbi Apa kafir Harbi? Kafir Harbi orang yang mengancam kedaulatan rakyat Indonesia Yang mengancam konstitusi keamanan negara Republik Indonesia Kafir Harbi adalah orang yang punya konsep rencana besar untuk menghancurkan Indonesia NKRI Yang merongrong kedaulatan kewibawan Republik Indonesia Memperkosa istrimu, membunuh keluargamu, merampas sartamu, memenggal lehermu, menghancurkan adidahmu, ngebom masjid Ngebom saudaramu Nah itu baru kafir Harbi Kalau ada di Indonesia kafir seperti itu Aku melakukan jihad Kalau menurutmu yang kamu anggap aku bela orang kafir itu Ahok Ahok bukan kafir Ahok itu warga negara Indonesia Dia gubernur Kalau dia melanggar hukum Biarkan, biarkan hukum bicara Indonesia ini sebenarnya gak butuh Front pembela Islam itu gak butuh Indonesia Indonesia itu sebenarnya gak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik Gak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya Cuman itulah Allah Allah punya hukum sendiri Allah punya kemauan sendiri Allah punya kehendak sendiri Yang walaupun kadang-kadang gak sama dengan kehendak kita Biasanya ada nilai terbaik dibalik itu Dalil rek, dalil ya Dalil Indonesia ini aman Gak perlu ada front